Assalamualaikum, hai semua berjumpa lagi dengan saya bunda dia kali ini aku mau berbagi resep ide jualan yang simple, enak, menarik dan hanya menggunakan modal minim walaupun hanya menggunakan 2 butir telur ini jadi 40 tusuk telur bakar telur bakar ini gak sembarang telur bakar ya karena memang rasanya itu enak banget kenyal-kenyal menyerupai daging asli yang mau tau cara bikinnya tetap tonton terus video ini jangan di skip biar tidak ketinggalan step by stepnya pertama kita pecahkan dulu 2 butir telur berukuran sedang lanjut kita kocok-kocok dulu ya sampai semuanya tercampur rata antara kuning dan putihnya setelah tercampur rata tambahkan dengan 300 ml air ini kita kocok-kocok lagi seperti ini dan tambahkan dengan 8 sendok makan tepung terigu dan 8 sendok makan tepung tapioca tapi untuk menambahkannya itu secara bertahap ya sedikit demi sedikit aja sambil terus diaduk-aduk biar nanti hasilnya itu bagus gak ada yang bergerindil nah yang baru nemu channel ini saya ucapkan selamat datang salam kenal jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan resep-resep menarik lainnya dan juga share video ini agar bermanfaat juga untuk orang lain juga ya lanjut ini kita aduk-aduk sampai rata tidak ada yang bergerindil lalu tambahkan dengan 1.4 sendok teh garam 1.4 sendok teh lada putih bubuk disini aku menggunakan lada putih bangka ya karena memang lada putih bangka itu aroma dan rasanya lebih strong mungkin ada yang bertanya belinya dimana udah aku sematin linknya ya di deskripsi lalu tambahkan dengan 2 sendok teh kaldu ayam bubuk lanjut kita aduk-aduk dulu sampai rata terakhir tambahkan 2 sendok makan minyak goreng lalu kita aduk sampai rata lanjut siapkan loyang disini kita olesi dulu ya menggunakan minyak biar nanti tidak lengket panaskan kukusan masukkan loyang ke dalam kukusan dan tambahkan dengan 4 centong adonan masukkan ya ini kita memasukkannya memang di dalam kukusan aja biar langsung kena uap panas ya lanjut kita tutup kukus selama 10 menit saja sebenarnya untuk seberapa banyak adonan yang dimasukkan ke dalam loyang itu sesuaikan aja dengan besar kecilnya loyang karena nanti kalau terlalu tipis juga kurang enak ya ataupun terlalu tebel juga kurang enak jadi disesuaikan aja nggak terlalu tebel dan juga tidak terlalu tipis setelah 10 menit hasilnya seperti ini bisa kita angkat dan keluarkan dari loyang ini kita keluarkan aja taruh di dalam wadah ini aku lapisi menggunakan kertas minyak ya biar tidak lengket kita buka tata seperti ini lalu kita lipat jadi 2 bagian mau kita potong untuk satu lembar ini saya potong jadi 10 bagian ini aku bagi menjadi 2 dulu baru yang sebelah kanan ini saya bagi menjadi 5 dan sebelah kiri saya bagi lagi menjadi 5 dan hasilnya seperti ini ya ini kenyal banget nggak gampang putus kita buka dulu aja lipatannya nanti biar memudahkan dalam menusuknya sambil menusuk-nusuk yang ini ya kita juga bikin adonannya tadi kita kukus lagi sampai semua adonan selesai siapkan tusukan disini aku menggunakan tusukan dari bambu ya ini nggak terlalu panjang jadi bukan seperti tusuk sate ya ini pokoknya lebih pendek daripada tusuk sate ini langsung kita tusuk-tusuk aja seperti di video seperti ini lalu kita renggangkan untuk merenggangkannya ini pelan-pelan aja biar tidak robek seperti ini lakukan sampai semua selesai kalau adonan yang kita buat tadi itu terlalu tipis ini waktu kita menusuknya itu gampang robek ya tapi kalau terlalu tebel juga gampang patah jadi memang harus setengah-setengah nggak terlalu tipis juga nggak terlalu tebel setelah selesai kita menusuknya hasilnya seperti ini ini semua jadi 40 tusuk ya lanjut kita buat untuk bumbu bakarannya masukkan 2 sendok makan saus barbecue tambahkan dengan 2 sendok makan saus tomat dan 3 sendok makan saus sambal tambahkan juga dengan 1 sendok makan margarin 1 sendok makan saus tiram tambahkan sedikit lada bubuk seperti biasa aku menggunakan lada putih bangka lalu ini kita aduk-aduk dulu sampai semuanya tercampur rata untuk menambah cita rasa manis disini aku tambahkan 1 sendok makan kecap manis nah ini bumbu sausnya sudah jadi setelah itu kita bakar dulu telurnya untuk membakarnya ini bisa menggunakan alat apapun ya kalau disini aku menggunakan bakaran seperti ini tapi teman-teman di rumah bisa juga menggunakan teflon atau bakaran yang lain setelah itu kita olesi menggunakan bumbu sausnya tadi kita olesi secara merata lalu kita balik dan olesi juga bagian sisi satunya kita bakar sampai matang seperti ada kayak garing-garingnya gitu ya waktu kita bakar ini tuh aromanya harum banget aromanya sampai mana-mana apalagi kalau ini dibakar di pinggir jalan itu bisa menarik pembeli nah seperti ini ya hasilnya ini tandanya sudah matang bisa kita angkat ide jualan telur bakar ini rekomendasi sekali ya karena memang rasanya enak kenyal-kenyal menyerupai daging dan juga cara bikinnya simple bahannya simple juga dan dengan modal minim untuk harga jual itu sesuaikan aja dengan daerah masing-masing karena memang harga bahan baku tiap daerah itu berbeda-beda tapi kalau di tempat saya ini saya jual dengan harga seribu rupiah terima kasih sudah menonton semoga video ini menginspirasi jika kalian menyukai video ini jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan dengan resep-resep menarik lainnya dan juga share video ini agar bermanfaat juga untuk orang lain juga sampai jumpa di video kita berikutnya see you